Panik melihat adanya petugas kepolisian yang tengah menggelar razia, pengendara motor yang tak memakai helm berusaha kabur di jalan tanah tinggi timur Kemayoran Jakarta Pusat. Meski membawa anak perempuannya yang masih kecil, namun pengendara ini tetap nekat melawan arah di tengah kemacetan. Namun usahanya yang sangat berbahaya itu berhasil digagalkan oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, pelanggar ini ketakutan dan memilih kabur lantaran menggunakan plat nomor palsu pada sepeda motor yang baru dibelinya. Pada razia kali ini, petugas berhasil menindak 40 pelanggar dan menahan 5 kendaraan roda 2 karena tidak dilengkapi dengan STNK. Untuk pelanggaran, kebanyakan orang melawan arus dan pepercayaan bertiga sangat membahayakan selama tembik sendiri maupun orang lain. Nah ini memang biasa dilakukan di sini karena memang banyak pelanggaran atau gimana Pak? Untuk pelanggaran sendiri, kita mengandalkan untuk pengaturan rutin. Kita rahasia, pengaturan rutin. Kalau ada pelanggaran kasar mata, jangan membayakan, baru kita... Petugas mengimbau kepada masyarakat pengguna kendaraan agar selalu mematuhi aturan berkendara guna menghindari kecelakaan di jalan raya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews, melaporkan.